Selamat datang kembali di channel Matematika, saya Dan. Ya, kembali dengan pembahasan soal geometri lagi. Langsung aja kita lihat soalnya. Perhatikan gambar di samping ini. Jika AB sama dengan 15, berarti ini 15, saya data dulu. BC sama dengan 13. Oke, dan AC sama dengan 14. Jadi, AC ini adalah 14. Ya, 14. Oke, ini perbaiki dulu penulisannya. Salah tadi ya. 14. Ini sampai sini. Oke, pertanyaannya adalah tentukan panjang BD. Oke, BD ini tegak lurus terhadap AC ya. Jadi, sebenarnya ID-nya cukup mudah. Kita bisa mencari BD kalau seandainya kita tahu luas segitiga ya. Kalau kita tahu luas segitiga, ya kita bisa cari BD ya. Dengan, ya bagi aja ya. Ini setengah kali alasnya, alasnya AC. Tingginya BD. Oke, lalu luasnya ada, kita bisa cari. Oke, jadi itu ID-nya. Jadi, kita akan cari dulu luas segitiga. Nah, di sini karena yang diketahui adalah ketiga sisinya. 13, 14, 15. Jadi, di sini saya akan pakai rumus Heron ya. Rumus Heron yang seperti ini. Jadi, luas segitiga dengan rumus Heron adalah seperti ini. Akar, S, lalu dikalikan S kurang A, lalu dikalikan dengan S kurang B, lalu dikalikan dengan S kurang C ya. Ya, dengan ABC adalah ukuran sisi-sisi segitiga. Sedangkan S-nya itu adalah setengah keliling segitiga. Oke, di sini kita cari S-nya dulu. Setengah keliling segitiga. Kita tambahkan 10, 20, 30, 39, 42. 42 bagi 2, 21. Oke, dari sini kita hitung S kurang A. Ya, saya anggap A-nya itu 13. 21 kurang 13 berarti 8. S kurang B. Ya, B-nya saya anggap yang 14. 21 kurang 14 berarti 7. Lalu S kurang C, yaitu 21 kurang 15, yaitu 6. Oke, dari sini langsung kita hitung luasnya. Luasnya sama dengan akar, panjangkan dikit. S-nya itu 21, 21 dikali 8, dikali 7, dikali 6. Oke, kita coba akarkan. Di sini saya tidak kalikan, saya coba faktorkan jadi pengalinya. 21 ini jadi 7 kali 3. Sedangkan 8 ini 4 kali 2. 7-nya tetap. 6-nya itu adalah 3 kali 2. Oke, di sini ada 7 sama 7. Kalau diakarkan jadi 7. Oke, 3 sama 3. Kalau diakarkan jadi 3. 4 sendiri kalau diakarkan 2. Dan 2 sendiri diakarkan 2 dan 2 itu 2 lagi. Jadi habis semuanya ya, pas ya. Jadi ini kalau dikalikan, ini 21, ini 4. 21 kali 4. 21 kali 4. 84. Oke, kita dapat luasnya. Berarti sekarang kita sudah bisa mencari BD dengan luas segitiga yang menggunakan alas AC. Jadi, 84 ini luasnya itu sama dengan setengah dikali AC dikali BD. Ya, dikali AC dikali BD. Nah, di sini kita dapat BD. Oke, berarti setengah dikali AC-nya di sini berapa? AC-nya itu 14. Nah, BD ini yang kita cari. Sebelah kirinya tetap 84. Jadi, 84 sama dengan setengah kali 14 itu 7. Jadi, 7 kali BD. Dengan membagi kedua ruas dengan 7, kita dapat BD. Sama dengan 84 bagi 7. 12. Jadi, panjang BD-nya adalah 12 satuan panjang. Sip. Sip. Sip.